Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, saya akan merekomendasikan 5 HP 1 jutaan yang masuk resmi dan aman dari ancaman pemblokiran oleh pemerintah Indonesia Belakangan ini, isu-isu tentang berita pemblokiran HP yang masuk ke Indonesia secara tidak resmi sedang kembar-kembarnya Dan kini bukan hanya isu belaka, pemerintah melalui maincominfo bersama kemendagri menetapkan tanggal 17 Agustus, kebijakan tersebut akan segera dimulai Lalu bagaimana dengan Anda yang ingin membeli HP kelas entry level? Tenang saja, saya akan memberikan 5 rekomendasi HP 1 jutaan yang masuk resmi dan aman dari ancaman pemblokiran Oke, sebelum menonton videonya, saya mohon Anda untuk menekan tombol like, subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya Agar Anda selalu update tentang informasi terbaru dari kami Yang pertama, kita mulai dari brand terbesar di dunia, yaitu Samsung Dari tipe Samsung Galaxy M10 M10 ini adalah smartphone Samsung dari kelas entry level Pertama, yang mengusung layar 6,2 inch fullscreen Dibalut dengan notch atau mereka menyebutnya Infinity V Display Spek utama HP ini selain layar tadi adalah kamera belakang 13MP Dan kabar baiknya, HP ini sudah bisa Anda dapatkan secara resmi di Indonesia dengan harga Rp 1,4 jutaan untuk versi RAM 2x 16GB HP di bawah 1 jutaan resmi kedua adalah Infinix Hot 7 Pro Smartphone yang sering disebut terlalu sadis dengan speknya Yang utama adalah RAM 6GB, ROM 64GB, dengan chipset Mediatek Helio P25 Serta 4 kamera, 2 di belakang dan 2 di depan Yang masing-masing beresolusi 13MP plus 2MP Untuk menopang kebutuhan sehari-hari Dibekali baterai berkapasitas 4000mAh non-removable Dan inilah spek lainnya Layar luas 6,2 inch, waterdrop notch, 1999 GPU Mali T880MP2 CPU Octa-Core Cortex-A53 Untuk harganya, HP ini dibanderol dengan harga Rp 1,9 jutaan dengan RAM 6GB per 64GB ROM Yang ketiga ada HP sejuta umat yaitu Redmi Note 7 Yang sangat laris di pasaran Bagaimana tidak laris? Spek yang tinggi, harga HP ini sangat terjangkau Spesifikasi utama diantaranya adalah mengusung layar 6,3 inch Full HD Infinity V Display Yang dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 Serta ditopang dengan dapur pacu yang sangat mentereng Yaitu Snapdragon 660 Yang dipandungan dengan RAM sebesar 6GB Dan internal 128GB HP ini juga mempunyai kamera belakang beresolusi 48MP F1.8 plus 5MP plus 2MP deep sensor Spesifikasi lain diantaranya adalah HP ini juga sudah resmi di Indonesia Bahkan sudah diproduksi sendiri oleh PT. Sat Nusa Persada Batam Untuk harga HP ini dibanderol dengan harga Rp 1,9 juta Untuk varian RAM 3 per 32GB Yang keempat Ada HP dari brand Realme Yaitu Realme C2 Yang menjadi primadona di Indonesia Selain harganya yang murah HP ini juga dibekali baterai yang cukup besar Berkapasitas 4000 mAh Yang dipandungan dengan chipset Mediatek 6762 Helio P22 RAM 3GB Internal 32GB Spesifikasi lainnya diantaranya adalah Kamera beresolusi 13MP Plus 2MP f2.4 Deep sensor 1080p Celtic kamera 5MP F2.0 Layar 6,1 inch 19,5 banding 9 Corning Gorilla Glass 3 CPU Octa-Core GPU PowerVR Dan OS Android 9.0 Pie Yang terakhir adalah Nokia 5.1 Plus Atau sering disebut Nokia X5 Brand ini memang sudah melewati fase jatuh selama beberapa tahun ini Dan kini Nokia sedang bangun membawa smartphone andalanya Yaitu Nokia X5 Atau 5.1 Plus Meski berada di level entry level Spek yang dibawa tidak main-main Di antaranya dari segi dapur pacu Ditenagai dengan chipset Mediatek Helio P60 12nm CPU Octa-Core Plus GPU Mali G72 MP3 Juga dibekali baterai yang cukup minim di kelasnya Selesaar 3060mAh Plus USB Type-C Kamera 13MP Plus 5MP deep sensor 1080p 8MP F2.1 Untuk selfie kamera Layarnya pun cukup minim di antara pesaingnya Hanya 5,86 inch 1999 Yang dibalut dengan notch Dijual dengan harga 1,9 juta Secara resmi di Indonesia Mungkin bisa Anda jadikan pertimbangan untuk membeli HP kelas entry level Oke mungkin itu saja yang dapat saya rekomendasikan Untuk HP sejutaan resmi Menarik ditunggu untuk part keduanya Terima kasih telah menonton video saya Like kalau Anda suka dan dislike kalau Anda tidak suka Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa subscribe dan tunggu video part kedua Terima kasih telah menonton video saya